Dan kesepakatan kita dalam lapsing adalah, kalau boleh saya bacakan sedikit singkat pimpinan, pimpinan waktu itu menandatangani, Permendik Butristek nomor 2 tahun 2024 tentang besaran SSBOPT menimbulkan masalah. Kami ini semua kepingin, semua anggaran pendidikan itu dikelola oleh Permendik Butristek. Karena ini mandataholi, nggak boleh tidak. Mahalnya UKT menurut saya, dan negara nggak bisa membayarkan itu. Ini disampaikan kepada kami oleh adik-adik mahasiswa, bahwa contoh, ini contoh kasus ya, calon mahasiswa baru dengan gaji orang tua 2 juta, itu dikenakan UKT 8 yang angkanya 8,7. Dan mereka beranggapan bahwa ketika Permendik ini belum ada, UKT hanya sampai golongan 6. Tapi setelah adanya Permendik But, UKT dibuka dengan golongan 12. Karena itu kami sangat setuju, dan karena itu kami akan turun ke lapangan, kami akan mengevaluasi kembali, kenaikan-kenaikan, pertama kenaikan-kenaikan yang tidak wajar. Namun sebelumnya kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini, atau yang belum mendukung channel ini, mohon bantuannya Bapak dan Ibu sekalian untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe dan aktif ke loncengnya, untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel Profesi Guru. Bapak dan Ibu sekalian, jadi sebelum saya memulai bahwa rapat kerja hari ini adalah bagian daripada panjang pembiayaan pendidikan yang dibuat oleh DPR RI pada saat kita menanggapi isu atau ramainya permasalahan kenaikan biaya UKT. Jadi termasuk di dalamnya adalah kebijakan pengelolaan anggaran pendidikan bagi pergeruan tinggi negeri. Karena itu kami hari ini mengundang Saudara Menteri Kemendik Butristek untuk bisa memberikan penjelasan kepada kita, kepada kami, kepada anggota panjang pembiayaan pendidikan, plus juga kepada masyarakat mengenai ramainya isu kenaikan biaya pendidikan di pergeruan tinggi. Bapak Ibu hadirin yang sekalian, jadi memang dalam kurun dua minggu terakhir ini sangat ramai di mana-mana, termasuk juga kita lihat ada maraknya protes-protes terhadap kenaikan UKT, BKT, ataupun IPI yang lagi ramai. Bahkan kami di DPR RI juga telah menerima beberapa audiensi dari BEM-BEM mahasiswa, lalu kemudian juga dari pergeruan tinggi, sehingga akhirnya kami melihat isu ini tidak boleh dibiarkan saja tanpa ada solusi yang konkret. Itu sebabnya kami berterima kasih kepada Kementerian Pendidikan untuk merespon, dan kami juga merespon dengan melakukan panjang pembiayaan pendidikan. Sebetulnya kita ingin mendapatkan penjelasan dari Kementerian Pendidikan. Asumsi di luar adalah bahwa anggaran pendidikan itu 20% dari APBN. Seandainya APBN kita di angka mungkin hampir 3.300 triliun, artinya kalau 20%nya mustinya itu di angka 635 triliun. Nah itulah yang kami juga selalu ditanyakan kemana saja anggaran pendidikan ini. Lalu kemudian kami coba mereview, kenapa selama ini anggaran pendidikan yang turun di Kementerian Pendidikan itu hanya berkisar di 98 triliun. Ini pun baru naik belakangan, kemarin-kemarin baru 81 triliun. Untuk itu kami juga akan minta pemerintah menjelaskan kemana sih anggaran 680, berapa tadi 660 sekian triliun itu, supaya masyarakat juga paham dan tahu apa fungsi daripada anggaran pendidikan, atau ada lagi namanya fungsi pendidikan. Dan kemudian apa yang dilakukan Kementerian Pendidikan untuk meredam mahalnya biaya pendidikan. Memang benar ada salah satu pejabat Kementerian Pendidikan yang mengatakan bahwa pendidikan tinggi itu bagian dari tersier. Sebetulnya kita juga ingin bertanya, masalahnya bukan soal sekunder atau tersier saja, tetapi apakah bonus demografi ke depan mau kita capai dengan kita hanya mengandalkan wajib belajar 12 tahun. Jadi entah tolong dikasih insight, visi-misi, dan juga kemudian apa langkah-langkah yang akan dilakukan Kementerian Pendidikan. Untuk itu saya memberikan kesempatan kepada Mas Menteri untuk memberikan penjelasan seluas-luasnya, waktu dan tempat kami bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kang Dede dan pimpinan Komisi 10, anggota Komisi 10 hari ini. Hari ini kami akan mencoba menjelaskan beberapa prinsip-prinsip dasar secara singkat mengenai kebijakan ini. Tapi sebelum itu, saya mungkin ingin mengucapkan pertama apresiasi sebesar-besarnya atas semua masukan dan kritik dari semua pihak, termasuk dan terutama mahasiswa yang mempunyai kepedulian tinggi kepada mahasiswa yang existing maupun dengan mahasiswa baru. Jadi saya salut sekali bahwa ada concern yang sangat tinggi terhadap ini. Kami juga mengapresiasi perguruan tinggi yang responsif kepada kebutuhan mahasiswa, terutama dari keluarga yang tidak mampu. Jadi terima kasih sekali lagi Komisi 10 sudah menampung aspirasi dan memberikan kami kesempatan untuk menjelaskan kira-kira sehingga tidak ada mispersepsi mengenai kebijakan ini dan lainnya. Nah, mungkin yang pertama, poin yang terpenting adalah prinsip dasar UKT, ini harus semua mahasiswa, semua masyarakat harus mengerti. Prinsip dasar UKT harus selalu mengedepankan azas keadilan dan inklusivitas. Dan karena itu, UKT itu selalu berjenjang. Apa artinya berjenjang? Artinya, bagi mahasiswa yang punya keluarga lebih mampu, mereka membayar lebih banyak, dan mahasiswa yang tidak mampu, dia membayar lebih sedikit. Ini memang azas yang sudah selama ini dilaksanakan untuk UKT di perguruan tinggi kita, karena azas keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia itu harus dijunjung tinggi, harus dibela. Dan hanya mahasiswa yang mampu membayar dan ditingkat ditempatkan di kelompok UKT menengah dan tinggi, sesuai dengan kemampuannya. Nah, jadi peraturan KEMDIKBUT ini biaskan bahwa peraturan UKT baru ini hanya berlaku kepada mahasiswa baru, tidak berlaku untuk mahasiswa yang sudah belajar di perguruan tinggi. Jadi masih ada mispersepsi di berbagai kalangan, di social media, dan lain-lain, bahwa ini akan tiba-tiba merubah rate UKT kepada mahasiswa yang sudah melaksanakan pendidikannya di perguruan tinggi. Ini tidak benar sama sekali, ini hanya akan berlaku untuk mahasiswa baru, dan sebenarnya tidak akan berdampak besar sama sekali kepada mahasiswa dengan tingkat ekonomi yang belum mapan atau belum memadai. Tangga-tangga daripada UKT ini semuanya itu ada tangganya, dan tangga-tangga terendah, yaitu level 1 dan 2 dari tangga tersebut, itu tidak akan berubah. Yang mungkin akan terdampak adalah untuk mahasiswa dengan keluarga, dengan tingkat ekonomi tertinggi. Memang itu adalah yang pasti saya datang. Tidak ada mahasiswa yang seharusnya gagal kuliah atau tiba-tiba harus membayar lebih banyak akibat daripada kebijakan ini. Nah, sekarang kami mengetahui bahwa memang ada keprihatinan dari masyarakat dan mahasiswa mengenai apa yang terjadi. Sekarang kita sudah menjelaskan bahwa ini hanya tidak akan berdampak untuk mahasiswa yang sekarang sedang menjalankan perguruan tinggi. Tapi apa kedepannya? Beberapa hal yang kami akan komit dari Kemendikbud Ristek untuk mengurangi kecemasan di masyarakat. Yang pertama, menurut saya salah satu hal yang harus kita lakukan adalah memastikan bahwa universitas-universitas, terutama perguruan tinggi negeri, untuk memastikan Kemendikbud punya peran yang sangat kuat untuk memastikan, kalaupun ada kenaikan harga, bahkan untuk tingkat atau tangga tingkat ekonomi yang lebih tinggi, bahwa peningkatan itu rasional dan masuk akal. Jadi kami mendengar banyak desas-desas, ada lompatan-lompatan yang cukup fantastis ya. Tadi dari Komisi 10, terima kasih sudah memberikan. Dan saya berkomit beserta untuk memastikan, karena tentunya harus ada rekomendasi dari kami untuk memastikan bahwa lompatan-lompatan yang tidak masuk atau tidak rasional, itu akan kami berhentikan. Jadi kami akan memastikan bahwa kenaikan-kenaikan yang tidak wajar, itu akan kami cek, kami evaluasi, kami ases, dan saya ingin meminta semua ketua perguruan tinggi dan prodi-prodi untuk memastikan bahwa kalaupun ada peningkatan, harus rasional, harus masuk akal, dan tidak berburu-buru tergesa-gesa melakukan lompatan yang besar. Itu adalah komitmen pertama. Yang kedua adalah, dan ini komitmen bersama, bukan hanya Kemendikbud, tapi juga Komisi 10. Harapan saya ini menjadi komitmen bersama, bahwa dengan adanya kebijakan ini, ini mendorong baik Komisi 10 maupun juga Kemendikbud Ristek untuk berjuang, untuk meningkatkan KIPK untuk mahasiswa-mahasiswa yang di tingkat ekonomi yang sangat membutuhkan. Jadi sebenarnya kami selama ini tentunya KIPK itu sudah meningkat ya, dari tahun ke tahun, dan banyak kebijakan kita yang malah memperbesar unit cost pada KIPK sehingga bisa masuk prodi-prodi yang mungkin lebih mahal, tapi yang dengan akreditasi yang tinggi. kami akan terus berjuang untuk ini dan berjuang untuk meningkatkan total jumlah KIPK. Karena memang, Bapak Ibu, situasi yang paling ideal, yang terbaik adalah tangga UKT dilaksanakan sehingga yang mampu membayar lebih banyak, yang tidak mampu membayar lebih sedikit. Dan untuk melaksanakan efektif, kita harus memastikan di bagian tangga paling rendah, yang paling tidak mampu, itu diberikan kesempatan melalui KIPK. Jadi, komitmen kami adalah untuk berjuang ke kementerian-kementerian lain dan harapan kami, Komisi Supergunaan kita, untuk berjuang untuk meningkatkan anggalan KIPK, sehingga kita memastikan bahwa yang tidak mampu masih bisa mengikuti pergurung tinggi. Itu mungkin beberapa poin besar yang ingin kami utarakan. Bisa ingin mendalami, kawan-kawan, silakan, didaftar dulu. Pimpinan, interupsi dulu sebelum masuk ke anggota. Kalau pimpinan ingat, tanggal 16 Mei lalu, kita di ruangan ini menerima BEM seluruh Indonesia. Dan waktu itu, pimpinan yang memimpin rapat dengan adik-adik BEM, itu jumlahnya 50 orang, menyampaikan keluhan yang sama dan bahkan tadi universitas yang disebutkan oleh Pak Dirjen, itu semuanya hadir di sini. Dan kesepakatan kita, dalam lapsing adalah, kalau boleh saya bacakan sedikit, singkat pimpinan, pimpinan waktu itu menandatangani, Permendikbud Ristek nomor 2 tahun 2024, tentang besaran SSBOPT, menimbulkan masalah, yakni angka standar biaya operasional yang ditetapkan, tidak memperhitungkan perbedaan konteks dan kebutuhan antara institusi perguruan tinggi. Untuk itu, Komisi 10 DPR RI mendesak pencabutan, pencabutan Permendikbud RI nomor 2 tahun 2024. Tadi seingat saya, pimpinan belum menyampaikan itu kepada Menteri dan jajarannya. Mungkin disampaikan dulu, sehingga kita bisa mendengar tanggapan Menteri dan jajarnya terhadap desakan dari Kemen ke Komisi 10 itu apa dalam konteks mencabut ini. Itu dulu pimpinan. Terima kasih. Terima kasih Bang Putra sudah mengingatkan. Ya, sebetulnya tadi kebelan di dalam kami sudah menyampaikan memang ketika respon ini adalah ada dua hal ya. Pertama PTNBH dan kedua adalah yang Permendikbud 02-2024 yang cukup bikin rame sehingga akhir kesimpulan kami sepakat kita mendesak pemerintah mencabut dan merevisi Permendikbud 02-2024 sebelum penerimaan mahasiswa baru. Nanti kami persilakan pemerintah untuk menanggapinya. Demikian, terima kasih. Silakan didaftarkan. Sudah-sudah disampaikan ya Pak Putra ya. Belum, nanti mau dijawab. Nanti dijawab tenang Pak Putra. Yang pertama saya ingin minta kompilasi dan gratifikasi terkait dengan telah terbitnya PP nomor 18 tahun 2022 sebagai pengganti PP 48-2008 tentang pendanaan pendidikan. Jadi, dari yang saya kumpulkan informasi terkait dengan PP 18-2002 terkait dengan pendanaan pendidikan ini, Kemendikbud ini menjadi leading sektor. menjadi leading sektor dalam hal kewenangan pengaturan anggaran pendidikan. Walaupun kemudian disebut itu bersama dengan MenQ dan Bapenas. Jadi, sebenarnya PP ini sudah lebih jelas dibanding PP sebelumnya. Jadi, leading sektor untuk mengatur seluruh pengalokasian anggaran pendidikan baik yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan maupun Kementerian dan Lembaga yang lainnya. Ya, ini saya mohon klarifikasi dan konfirmasinya. Kalau memang masih ada problem Pak Menteri, Bu Sekjen, tolong disampaikan ke kami. Kenapa? Karena bagi saya mandatori itu harga mati menurut saya. kami ini semua kepingin semua anggaran pendidikan itu dikelola oleh Kementerian Pendidikan. Karena ini mandatohol. Tidak boleh tidak. Mahalnya UKT menurut saya dan negara tidak bisa membayarkan itu. Itu juga karena Kementerian tidak dikasih uang yang banyak. Karena misalnya kewenangannya menurut saya harus betul-betul kita pastikan. Tidak bisa kita berhenti itu tidak bisa. Apalagi di Banggar ini saya tahu persis anggaran KIPM masuk belanja Bansos. Ini bahaya. Saya dua kali menyampaikan di Banggar itu pun tidak direspon. Menurut saya ini ada PP PP nomor 18 2022. Karena semuanya ini misalnya pelaksanaan program dan kegiatan yang menggunakan anggaran pendidikan oleh Kementerian atau Lembaga sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan. Ini amanah PP. Itu satu hal. Jadi mohon verifikasinya karena ini kalau ini clear insya Allah problem-problem yang tak akan clear semuanya. Pertanyaan saya apa kemudian rekomendasi KPK itu harus telaksanakan secara serta-merta atau bagaimana. Karena ini hak mereka. Apakah Mas Menteri tidak tahu bahwa dengan otonomi daerah dinas adalah alat kepanjangan partai politik. Itu juga harus menjadi pertimbangan. karena dinas-dinas itu pun juga kepanjangan dari partai politik yang berkuasa di daerah tersebut. Tolong ini menjadi catatan. Jangan kami kemudian suruh koordinasi sama dinas. Buat apa? Kalau memang itu juga kepanjangan ada kepentingan politik juga. Menurut saya ini harus saya sampaikan. Karena sampai sekarang pun akun kami juga belum dibuka-buka oleh kementerian. Padahal pencairan tahap pertama kedua sudah. Kami sampai sekarang akun pun belum juga dibuka. Jadi ini menurut saya saya perlu sampaikan. Termasuk pernyataan Stapsus Presiden itu. Yakinlah kalau kami menyampaikan seperti ini itu karena kami ingin membantu kementerian agar bisa betul-betul bisa memaksimalkan mandatori anggaran pendidikan dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Ini disampaikan kepada kami oleh adik-adik mahasiswa bahwa contoh ini contoh kasus ya calon mahasiswa baru dengan gaji orang tua 2 juta itu dikenakan UKT 8 yang angkanya 8,7 dan mereka beranggapan bahwa ketika permen ini belum ada UKT hanya sampai golongan 6 tapi setelah adanya permen dikbut UKT dibuka dengan golongan 12 artinya ini kan penerjemahan dari pihak rektorat terhadap kebijakan yang baru inilah kualitasnya maksud saya kita harus sama-sama menyadari inilah kualitas dari rektorat dalam menerjemahkan permen yang korbannya adalah D&D mahasiswa bahkan di tempat ini mereka dilaporkan ke polisi meskipun kemudian dicabut inilah yang harus kita sadari sama-sama kemudian mereka mengatakan bahwa ada 50 mahasiswa yang tidak bisa lanjut sebagai mabah karena kasus ini jadi somewhere out there ada 50 mahasiswa yang tadi mimpi untuk kuliah karena tidak paham ini saya gak tau nih mereka S berapa ini bahasanya pakai bahasa apa gitu saya baca permennya saya aja paham gitu loh ya ini kejadian seperti ini ini baru satu loh universitas tadi udah banyak dibaca artinya apa yang mau saya sampaikan ini nasib orang ini nasib keluarga saya belajar banyak menjadi politisi di Dapil selama 5 tahun ternyata kita juga banyak berkomunikasi dengan warga masyarakat terutama mereka yang kalau tadi Pak Fahmi mengklasifikasikan 3 saya lebih sering ketemu yang nomor 3 yang tidak mampu itu ini betul-betul kalau mereka menyampaikan saya mas menteri mereka selalu mengatakan saya mau kuliah untuk meningkatkan harkat dan martabat orang tua saya dan keluarga saya setiap kali saya menginterview anak-anak IPK itu mau nangis saya itu betul-betul bukan untuk meningkatkan harkat dan martabat keluarga orang tua mereka jadi kita bisa bayangkan anak-anak ini anak-anak ini mungkin gak ada di sini dengan kita-kita kalau kita-kita kan semuanya bukan KIPK mungkin ya tapi maksudnya mereka betul-betul menaruh harapan yang sangat besar dari pihak kampus dan dari kita untuk itu juga saya minta kepada kementerian dan jajarannya ini PTN menurut saya perlu diawasi Saudara Dirjen juga harus bisa menyediakan ruang banding UKT bagi calon mahasiswa baru yang tidak sanggup untuk membayar UKT di PTN tersebut setiap pengajuan banding atau sanggahan terhadap UKT ini harus ditindaklanjuti secara transparan dalam waktu satu minggu agar hasil banding bisa segera diketahui ini masukan dari bawah ini bukan pintar-pintarnya saya kalau kita menyerap aspirasi sebelum acara ini saya banyak menyerap aspirasi ini masukan dari bawah terhadap hasil banding UKT ini PTN harus memberikan keringanan cicilan pembayaran terhadap UKT dan potongan UKT dengan prosentasi tertentu agar orang tua mahasiswa baru bisa tetap melakukan pembayaran dengan lancar ini aspirasi dari bawah terkait dengan UKT dan IP jadi mungkin kata terakhir dari saya beberapa poin yang mungkin saya dapatkan adalah poin pertama yang sangat jelas adalah banyak sekali sekarang anggota Komisi 10 yang sebenarnya pas mendengar prinsip dasar dari kebijakan ini secara prinsip setuju tetapi seperti yang diberikan masukan dari berbagai anggota implementasi daripada kebijakan ini yang masih perlu disempurnakan karena itu kami sangat setuju dan karena itu kami akan turun ke lapangan kami akan mengevaluasi kembali kenaikan-kenaikan pertama kenaikan-kenaikan yang tidak wajar itu yang akan pertama kami evaluasi kedua kami akan memastikan bahwa proses appeal atau naik banding bagi mahasiswa yang mungkin merasa mereka tidak di dalam tangga UKT yang tepat itu terlaksana dengan baik ketiga untuk melindungi mahasiswa-mahasiswa yang ingin menyuarakan pendapatnya secara tertib untuk melindungi mereka dari misalnya tadi ancaman baik dari dilaporkan ke polisi atau kehilangan atau diancam kehilangan KIPK-nya itu akan menjadi tanggung jawab kami untuk memastikan bahwa itu tidak terjadi ini adalah hak mahasiswa untuk protes untuk mengkritik dan juga untuk datang ke DPR untuk bisa ataupun ke kementerian untuk bisa menyuarakan pendapatnya jadi ini penting sekali untuk bisa lindungi dan keempat adalah terus berjuang untuk bagaimana meningkatkan jumlah KIP kualitas penerimaan KIP dan juga menyelesaikan berbagai macam proses pencairan proses kriteria dan lain-lain yang sekarang patut disempurnakan jadi kira-kira itu sekali lagi kebijakan ini akan berdampak kepada mahasiswa baru bukan mahasiswa yang sedang belajar di perguruan tinggi dan tentunya sebelum kami mengevaluasi permainnya sendiri kami akan turun ke lapangan untuk memastikan implementasinya dulu dimana ini bisa salah interpretasi dimana ini mungkin digunakan untuk agenda-agenda yang lainnya dan itu harus kita pastikan bahwa perlindungan afirmasi kepada mahasiswa dan perlindungan sosial untuk memenuhi hak mereka untuk mendapatkan pendidikan tinggi itu adalah yang pertama harus kita lindungi sekali lagi terima kasih atas masukannya demikian dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih mas menteri teman-teman yang saya hormati saya pikir mas menteri sudah menyampaikan satu komitmen yang perlu kita apresiasi kita hargai bahwa akhirnya mas menteri menyampaikan bahwa akan mengevaluasi berbagai kebijakan kita hormati itu ini sebagai bukti bahwa kemitraan kita itu cukup baik dan mudah-mudahan nanti mas menteri akan ditanya oleh media tentunya langkah-langkah apa yang harus dilakukan kami akan memberikan draft kesimpulan pada hari ini ya terhadap penjelasan Mendik Butristek Eri Komisi 10 DPR Eri menyampaikan beberapa pandangan sebagai berikut satu mendesak Mendik Butristek Eri mengkaji PP nomor 8 tahun 2022 tentang perubahan atas PP nomor 48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan yang diarahkan untuk menjadikan Kemendik Butristek Eri sebagai pengampu penggaran fungsi pendidikan kedua mendesak Kemendik Butristek untuk meninjau kembali substansi Permendik But nomor 2 tahun 2024 tentang SSBO PTN dengan menekankan evaluasi yang berorientasi kepada kondisi ekonomi keluarga mahasiswa dan akses pendidikan yang terjangkau termasuk sosialisasi dan pendampingan Permendik But tersebut ketiga mendesak Kemendik But Untuk memastikan PTN menetapkan Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi yang sesuai dengan kondisi ekonomi mahasiswa sesuai amanat Pasal 88 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi Empat Mendesak Kemendik Butristek memberikan ruang dan jaminan kepada mahasiswa untuk dapat menyampaikan peninjauan ulang UKT sesuai perekonomian keluarga dengan aman dan lancar jadi tidak dilaporkan ke pihak apa namanya keamanan ya atau dicabut KIP-nya dan lain-lain Kelima mendesak Kemendik Butristek mewajibkan perguruan tinggi memberikan informasi dan peluang yang seluas-luasnya untuk calon mahasiswa mendapatkan KIP kuliah pada proses pendaftaran Kenam mendorong Kemendik Butristek untuk melakukan evaluasi kepada perguruan tinggi yang merealisasikan KIP kuliah tidak sesuai persyaratan dan segera melakukan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi tujuh mendesak Kemendik Butristek menyampaikan informasi kepada Komisi 10 DPR secara berkala hasil tindak lanjut penyelesaian permasalahan UKT utamanya dalam memastikan PTN menetapkan Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi yang sesuai dengan kondisi ekonomi mahasiswa sesuai amanat pasal 88 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi komisi 10 mengharapkan Kemendik Butristek untuk menyampaikan jawaban tertulis terhadap pertanyaan anggota yang masih memerlukan penjelasan lebih lanjut jawaban disampaikan paling lambat tanggal mungkin satu minggu dari sekarang yaitu tanggal berapa ya 28 demikian kawan-kawan mohon masukkan cukup cukup ya terima kasih